Mari kita berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kami dapat bersama-sama merayakan hari Natal. Engkau Allah pernah turun menjelma menjadi manusia, sehingga melalui itu kami dapat mengenal pencipta kami, mengenal Allah satu-satunya yang mengasihi kami, sehingga rela turun menjadi manusia. Walaupun engkau Allah tidak terbatas, tetapi engkau rela membatasi dirimu. Walaupun engkau Allah yang maha kuasa, tetapi engkau rela menjadi sama seperti kami manusia. Kami bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kami mengingat bahwa engkau pernah datang ke bumi. Walaupun secara fisik kami tidak bisa bertemu, kami tidak melihat dengan mata jasmani kami. Tapi kami percaya bahwa sejarah itu membuktikan engkau pernah ada di bumi. Dan hari ini kami bersama-sama merayakan itu. Hadirlah di tengah-tengah kami, terkhusus dalam pemberitaan firmanmu, renungan Natal, supaya kami mengerti untuk apa kami merayakan Natal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Ibu silakan tutup. Mari kita membaca dari Lukas Pasal 2, ayat 8-20. Lukas Pasal 2, ayat 8-20. Kita akan baca dalam bentuk resum surya. Saya akan bacakan ayat genap. Saudara-saudara semua baca ayat janji. Lukas Pasal 2, ayat 8-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jika tiba-tiba mereka sesuatu orang yang berpikir ke mereka, dan punya buah yang bersinar menikuti mereka, dan mereka sangat tertakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan ini barang-barang yang bagimu bersama, yaitu kesukaan kepada kamu. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibukus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat, dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka membutuhkan apa yang dikatakan kepada mereka tentang apa itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan, gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menikmati segala berkaitan di dalam halnya, Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Renungan Natal kita temanya, Jangan takut. Di tengah-tengah kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang memberikan rasa takut. Contohnya, COVID. COVID-19 itu sangat menakutkan. Apalagi ada yang baru. Baru muncul lagi. Selesai satu, muncul lagi yang baru. Ini memberi rasa takut. Kemudian selain daripada takut COVID, takut sakit, ada juga takut tidak makan. Dengan adanya COVID, tentu ada PPKM. Berarti semua pertukaran, semua pergolakan ekonomi ikut terganggu. Berarti dengan terganggunya, perjalanan perekonomian kita, ini menimbulkan rasa takut-takut tidak makan. Bagaimana nanti kami kalau ini terus-menerus terjadi? Ini hal-hal yang menakutkan. Yang berikut, takut tidak mendapat pendidikan tinggi. Kalau ada COVID, ada daring. Ketika daring, belajar malas. Yang pusing adalah orang tua. Anak-anak daring, orang tua darting. Darah tinggi. Karena orang tua nggak biasa jadi guru. Disuruh jadi guru. Sudah dia yang masak, dia mikirkan anak-anak, dia cari makan, suruh lagi jadi guru. Susah. Jadi peran ibu kalau mengambil peran guru, itu berat. Maka banyak orang tua yang beranggapan, kenapa ya lama sekali baru masuk sekolah? Susah rupanya jadi guru. Jadi kalau kita sudah mengalami daring itu susah, hargailah para guru. Hargailah guru-guru yang mengajar anak-anak kita. Oh rupanya sulit. Ketika anak kita di sekolah, kita kurang hargai guru yang mengajar. Ketika kita yang mengajar, kita kesulitan. Nah akhirnya kita ketakutan. Kenapa? Dengan daring anak-anak malas belajar. Banyak tugas-tugas. Lalu dia pegang-pegang handphone. Dia bilang apa? Handphone-nya sini pak, ma, mari. Aku ngerjakan tugas. Rupanya tugasnya nggak siap-siap. Karena memang bukan tugas yang dilakukan. Dia sudah melihat game. Melihat hal-hal yang lain. Maka dengan memegang handphone, bukan membuat anak-anak kita menjadi makin pintar. Tapi malah mereka makin, makin bodoh. Nilai turun. Karena nggak ada niat belajar. Ini ketakutan-ketakutan. Takut sakit. Takut tidak pintar. Takut tidak makan. Takut, takut, takut. Banyak sekali ketakutan. Tetapi kita harus tahu sudah. Dari mana sejarah munculnya ketakutan. Dari mana awal sejarah adanya ketakutan. Di tengah-tengah bumi ini. Kalau dulu alam menciptakan manusia pertama, tidak ada ketakutan sama sekali. Ada dan hamba hanya berdua, tapi mereka nggak takut. Ada harimau, mereka tidak takut. Ada singa di samping mereka, mereka tidak takut. Mereka bersahabat dengan semua hewan. Tidak punya rumah. Dia hanya makan buah-buahan. Tidak punya pakaian, tapi tidak takut. Kita mungkin pakaian kita sudah ada masing-masing satu lemari. Masing-masing ada pakaiannya satu. Tapi masih takut. Adam Hawa waktu pertama sekali tinggal di taman Eden, tidak punya pakaian. Dia telanjang, tidak punya sana keluarga. Kalau kita di sini rata-rata sedada, sana keluarga kita, darah daging kita. Tetapi Adam Hawa berdua, tidak punya keluarga, tidak punya tetangga, tidak punya siapa-siapa, tetapi mereka tidak ketakutan. Mereka bahagia. Bahagia telanjang, bahagia yang tidak punya rumah, bahagia yang tidak punya sana keluarga, bahagia yang tidak punya baju. Mengapa justru sebaliknya sekarang? kita mempunyai banyak sanat keluarga, darah daging, banyak pakaian, banyak rumah, dan semua keperluan kita dicukupkan Tuhan. Tetapi justru, kita yang paling takut. Kita yang paling takut pada zaman sekarang ini. Adam dan Hawa tidak takut. Lalu bagaimana masuknya ketakutan kepada mereka? Awal sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak punya rasa takut sama sekali. Tetapi ketika ada satu perintah Tuhan, Tuhan katakan, semua buah di taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan. Bukan banyak. Tidak banyak larangan. Hanya satu sudah. Hanya satu saja. Yang tidak boleh, semuanya boleh. Tetapi, ada bujukan, ada rayuan dari Iblis. Iblis katakan, eh tidak apa-apa, makan saja. Tuhan katakan, kalau kami makan, kami mati. Enggak. Kamu tidak akan mati. Matah engkau kan sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Akhirnya dia tergoda, saudara. Adam dan Hawa tergoda oleh rayuan gombalnya Iblis. Maka dia lirik-lirik buah yang dilarang itu, dan dia sendiri yang mengambilnya. Bukan Iblis yang tarik tangannya, berlebihan ini penting sekali. Bukan Iblis yang paksa dia, tetapi dia yang pertama sekali meliriknya dengan mata, lalu menggelurkan tangan untuk mengambil, dan dia sendiri yang memasukkan ke mulutnya. Jadi berbuat dosa itu, saudara, bukan paksaan. Iblis tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan dosa. Tetapi kita sendiri, dari keinginan kita, dari hati kita tergoda, maka kita yang melakukan dosa. Nah, waktu mereka makan buah itu, itu namanya melanggar. Melanggar apa yang Tuhan katakan? Bukan banyak pelanggarannya, saudara. Ingat, perhatikan. Hanya satu. Pelanggaran Adam hanya satu, tetapi pelanggaran yang satu ini, membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi bukan banyaknya dosa, bukan banyaknya pelanggaran. Satu saja pun pelanggaran, membuat hubungan dengan Allah rusak. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi terganggu. Buktinya, ketika mereka makan, mereka sadar pelancang, mereka ketakutan, bersembunyi, maka Tuhan panggil Adam, dimanakah engkau? Adam, dimanakah engkau? Lalu, apa jawaban Adam? Tuhan, karena aku tahu engkau ada di sini, maka aku bersembunyi. Karena aku takut. Bayangkan. Tadinya hubungan mereka begitu indah, begitu akrab, sekarang, karena aku tahu engkau ada di taman ini, aku takut. saudara kalau ada musuh kita, aman gak jumpa dengan dia? Gak kan? Dia datang dari sana, kita selisih jalan. Kita dari sini, ketemu berpapasan. Apakah kita bilang, hai, selamat hari minggu, atau selamat natal. Gak bisa. Kalau kita punya musuh berpapasan, biasanya muka kita, kesana, muka kesana. Itu artinya apa? Gak nyaman. Terganggu. Hati terganggu, hubungan terganggu. Adam dan Hawa pun demikian. Ketika dia melanggar, hanya satu perintah Tuhan, membuat hubungan terganggu. Kalau hubungan terganggu ini artinya, hubungan rusak, membuat Adam Hawa ketakutan kepada Tuhan. Jadi, satu saja pun dosa kita, saudara, ini merusak hubungan. Jadi, gak usah hitung-hitung. Berapa banyak dosaku ya? Gak usah. Satu saja dosa, membuat kita takut bertemu dengan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu suci. Tuhan itu kudus. Dia sangat suci. Satu dosa pun tak ada padanya. Maka kita yang berdosa, takut jumpa dengan dia yang suci. Itu sejarah. Mengapa? Muncul ketakutan. Jadi, mengapa ada ketakutan di tengah-tengah bumi ini? Karena ada dosa. dosa itu merusak hubungan antara manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dengan Allah yang suci. Siapa yang berani berhadapan dengan Allah yang suci? Saudara-saudara, ke pesta saja pun, kita gak berani pakai sendal sualo. Ke pesta ya? Apalagi pestanya di hotel. Semalam kami hari apa, pesta di hotel, lalu anak saya pakai sendal sualo. Dia bilang, Mak, rupanya di hotel. Aku gak pakai sepatu. Gimana ini? Dia sendiri merasa gak nyaman. Gimana ini aku masuk? Aku pakai sendal. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Masuk aja. Masuk ke hotel dengan sendal tidak merasa maya. Ada dosa itu kenajisan di hadapan Allah yang sangat suci. Beranikah kita berhadapan dengan dia? Tidak ada satu manusia pun yang akan berani bertatap muka dengan Tuhan. Berhadapan dengan Allah. Karena Allah suci. Tanpa dosa. Itu membuat manusia ketakutan. Aku sekali jumpa dengan Allah. Maka berusaha. Bagaimana ya? Supaya aku layak. Oh, mungkin dengan banyak persembahanku. Mungkin dengan banyak doaku. Mungkin dengan banyak amal pun. Kenapa? Karena takut. Karena takutnya jadi kita berusaha dengan cara kita sendiri. Bagaimana kita diterima oleh Allah. Tidak bisa. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa diterima oleh Allah dengan cara-cara kita. Harus dengan cara dia. Bukan cara manusia menjumpai Allah karena kita yang pihak bersalah. Biasanya kalau orang yang di pihaknya bersalah, pasti dia takut bertemu. Pihak yang benar, yang berani menjumpai. Siapa yang tidak bersalah, pasti dia berani bertatap muka. Berani bertemu. Yang bersalah itu yang ketakutan. Benar ya pengalaman kita. Pasti ketika ada salah kita. Anak kita kalau dia tadi bersalah mencuri. Begitu kita datang, jantungnya gak normal. Yee, pasti jangan-jangan dia sudah tahu. Jadi di pihak yang salah, tidak tenang. Tidak nyaman bertemu dengan yang benar. Lalu kalau kita tanya, siapakah yang benar di bumi ini? Adakah manusia yang benar? Adakah manusia yang luput dari dosa? Tak ada satupun. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang terlepas dari dosa. Berarti tak satupun yang layak dihadapan Tuhan. Aku tak layak untuk dapat ampunan. Aku tak layak untuk dapat tebusan. Aku tak layak untuk dicintainya. Namun dia mencintaiku. Puji namanya. Jadi kalau kita menyadari, oh aku rupanya gak. Tidak ada seorang pun yang layak dihadapan Tuhan. Kalau kita tidak layak saudara, itu hanya oleh belas kasihan Tuhan. Bukan oleh jasa kita. Bukan oleh andir kita. Bukan oleh amal kita. Tapi oleh karena kasih Allah. Namun dia mencintai. Bukan oleh kata baiknya aku. Bukan oleh karena aku melakukan banyak hal untuk dia. Tetapi karena cintanya yang besar. Maka dia mengampuni aku. Saudara-saudara, hal yang sama. Dari generasi ada keturunannya lahir siapa? Kain. Anak kedua, habil. Dua-duanya sudah menerima warisan. Warisan apa? Bukan warisan tamang Eden. Tapi warisan dosa. Kain menerima warisan dosa. Habil menerima warisan dosa. Sama-sama beribadah kepada Allah. Mengapa ibadah habil diterima Tuhan. Ibadah kain ditolak oleh Tuhan. Saudara mengerti mengapa satu diterima, satu ditolak. Bukan oleh karena banyaknya persembahan habil. Sedikitnya persembahan kain. Bukan. Tetapi Tuhan melihat hati orangnya. Hati habil ini, hati yang mau menuruti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Persembahan yang benar adalah harus ada darah. Harus ada korban. Maka habil mempersembahkan domba. Tentu darahnya tercurah. Kain hanya mempersembahkan hasil paner tanpa darah. Mengapa ini layak? Karena ini gambaran. Gambaran Kristus yang akan datang. Yang akan menumpahkan darah. Berarti mulai dari habil. Sudah diyakini Yesus akan datang. Tuhan Yesus akan datang. Untuk apa dia datang? Untuk apa dia lahir? Dia lahir untuk mati. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Berarti dia tidak hanya lahir. Jadi kita bukan hanya merayakan Natal. Tapi kita juga merayakan Pascah. Karena Pascah itu artinya hari. Dimana Yesus melepaskan. Membebaskan kita. Dari perbudakan dosa. Maka waktu bangsa Israel diperbubah di Mesir. Mereka disuruh potong domba. Ambil darahnya. Lalu lekatkan ke depan pintu mereka. Siapa yang ada tanda darah. Anak sulung mereka. Lepas dari kematian. Anak sulung mereka. Tidak mati. Berarti dari zaman ke zaman darah ini. Sudah dinubuhkan. Dari mulai zaman Adam. Sudah dijanjikan. Bahwa Yesus akan datang. Yesus akan mati. Darahnya akan tertumpai. Jadi ketika kita merayakan Natal. Sudara kita ingat. Oh bukan hanya lahir saja. Yesus bukan hanya sebatas. Lahir di kandang domba. Lalu dia bayi kecil yang mongil. Kita yang atur-atur dia. Bukan. Dia lahir punya tujuan. Tujuannya lahir untuk apa? Untuk mati. Kita lahir untuk apa? Kalau Tuhan Yesus jelas untuk apa dia lahir. Dia lahir dengan tujuan. Supaya sampai genap janji Allah. Dia harus mati. Karena lewat penumpahan darahnya. Ada pengampunan dosa. Jadi saudara-saudara yang dikasih di Tuhan. Ketika dosa Adam ada. Membuat dia takut bertemu dengan Allah. Ketika dosa Kain ada. Dia juga takut bertemu dengan Allah. Maka waktu Tuhan tanya. Kain. Dimanakah adik muhabir? Kain. Dimanakah adik muhabir? Apa jawaban Kain? Apakah aku menjaga adikku? Apakah aku menjaga adikku? Ini artinya apa? Mau mengelak. Kain yang sudah kedapatan berbuat dosa. Membunuh adiknya sendiri. Dia mau bersembunyi. Dosa Adam mau mengelak. Mempersalahkan Hawa. Dosa Kain mau mengelak. Dosa itu kalau tidak diselesaikan. Tidak akan pernah beres. Perhatikan saudara. Dosa kalau ditutup-tutupi. Kalau disembunyikan. Kalau disimpan. Tak akan pernah selesai. Tapi dosa itu harus diselesaikan. Harus dibukakan. Baru bisa selesai. Tanpa diselesaikan dengan Tuhan. Tak akan pernah beres. Pasti ada rasa takut. Takut memenuhi kehidupan kita. Takut memenuhi pikiran kita. Takut dan takut sampai mati saudara. Kita akan terus hidup dalam ketakutan. Nah dosa yang takut ini. Turun, turun, turun. Sampai kepada zaman dimana Yesus lahir. Sampai kelahiran Yesus. Manusia hidup dalam rasa akut. Memenuhi kehidupan manusia. Dengan ketakutan dan ketakutan. Maka para gembala. Ketika mereka mengembalakan domba. Malaikat datang menjumpai mereka. Itu pada ayat 10 tadi. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar. Meriputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Mengapa para gembala sangat ketakutan saudara? Karena kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Terlihat bagi mereka. Mereka sadar. Mereka membandingkan diri mereka sebagai seorang gembala yang kotor. Menjijikkan. Di hadapan bangsa Israel saja. Mereka dianggap najis. Para gembala ini tidak diterima. Tidak diakui. Karena dianggap najis kotor. Selalu dengan kambing domba. Dengan kotoran-kotoran. Manusia saja menganggap gembala tak layak. Apalagi Allah yang suci saudara. Datang menjumpai para gembala. Lalu kemuliaan Allah terlihat. Maka mereka sangat ketakutan. Tetapi di tengah-tengah ketakutan ada kabar kebira. Malaikat katakan dari ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Di tengah-tengah ketakutan kita saudara. Kemana kita datang. Siapa yang bisa menolong kita. Dari mana datangnya pertolongan. Hanya dari Allah. Tidak ada pertolongan dari siapapun. Allah yang menjumpai melalui para malaikat. Malaikat katakan jangan takut. Walaupun kau dianggap nazis. Walaupun orang lain menganggap kau kotor. Kau tidak terpakai. Kau tidak layak. Tetapi ada kabar kesukaan. Kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Bukan hanya bagi para gembala. Tapi bagi seluruh bangsa ada kabar baik. Kabar kesukaan dibawa oleh para malaikat. Apa kabar kesukaan itu? Oh hari ini kita hari Natal. Maka nanti selesai Natal. Kita akan terima bingkisan Natal. Itukah kabar kesukaannya? Tentu tidak. Malaikat dari sorga bukan bawa bingkisan. Tetapi kabar kesukaan itu ada di ayat sebelas. Mari kita baca bersama-sama. Dua, tiganya. Hari ini telah lahir bagimu. Juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan. Di kota Jawa. Ini kabar baiknya sudah. Ini kabar sukacita. Mengapa? Manusia takut karena dosanya. Dosanya membuat dia agak berani bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan suci. Maka sekarang Yesus telah lahir. Hari ini. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dia sebagai juru selamat. Menyelamatkan kita dari seluruh dosa kita. Satu dosa saja membuat kita ketakutan. Tetapi kedatangan Yesus mengampuni seluruh dosa kita. Ini kabar sukacita. Kabar gembira. Kabar baik bagi segala bangsa yang ada di seluruh bumi. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Natal artinya ada kabar baik. Natal ada kabar kesukaan. Aku yang berdosa. Aku jumpa dengan Allah yang suci. Tetapi Allah yang suci datang. Menjumpai aku. Untuk apa dia datang menjumpai aku? Menyelamatkan aku dari rasa takutku ini. Menyelamatkan aku dari segala dosa. Dosa itu membuat aku tidak layak. Sekarang kedatangannya melayakkan aku. Kedatangannya adalah menyelamatkan aku dari semua dosa-dosa. Berarti semua manusia memerlukan Yesus juru selamat. Tanpa dia kita tidak akan pernah berani menghadap Allah. Sampai kehadiran Yesus. Tak ada satu manusia pun yang akan berani bertatap muka dengan Allah sang pencipta. Karena Allah itu sangat suci. Jangan pernah menganggap layak. Jangan pernah seorang pun berasa. Oh aku nanti layak. Karena aku sudah banyak berbuat baik. Aku sudah banyak jasaku. Tidak ada yang layak. Kalau bukan dilayakkan oleh sang juru selamat. Dia yang bisa melayakkan kita tanpa kelahirannya. Di dalam hati kita, kita tidak layak. Satu pun dosa kita membuat kita tidak layak bagi dia, saudara. Maka saya sering buat ilustrasi begini. Supaya saudara menangkap. Kalau ibu-ibu membuat satu kue bolu. Karena ini Natal dan tahun baru sering buat kue. Kalau kita buat kue bolu, telurnya ada lapan. Lapan atau enam. Ketika kita pecahkan satu demi satu. Telur itu ada tujuh bagus. Tapi telur yang terakhir tinggal satu butir. Busuk. Tapi sudah sempat tercampur. Yang satu busuk tercampur dengan tujuh yang baik. Menurut saudara, hasilnya baik atau busuk. Berarti seperti itulah kita dihadapan Allah. Sebaik apapun kita. Dosa dari Adam saja cukup membawa kita kepada penghukuman kekal. Tidak usah banyak dosa. Satu saja dari Adam saja membuat kita tidak layak dihadapan Allah yang suci. Maka tidak ada yang berani berhadapan dengan Tuhan. Tanpa Yesus ada di dalam kita. Ketika Yesus ada di dalamku. Maka Yesus menjadi pembela. Ya ketika malaikat iblis. Menuduh. Menghakimi. Menuding. Ya katakan. Eh si anu ini dulu. Sama kami berbuat dosa. Aku yang bujuk dia dulu mencuri. Dia sering dulu curi tepung. Saya lihat kok. Saya yang bawa. Saya yang bujuk. Dia lakukan kok. Dia sering berbohong. Saya disitu. Tidak layak dia masuk surga. Itu kata iblis nanti. Tetapi Yesus akan membela. Tuhan Yesus katakan apa? Dia benar. Benar seperti yang kau katakan. Dia ini memang tidak layak ke surga. Dia melayak ke neraka. Tetapi aku sudah menembus dia dari semua dosanya. Maka aku melayakkan dia masuk ke surga. Jadi yang menjamin kita pemilih surga. Bukan orang lain. Kalaupun orang lain menjamin saudara itu tidak pasti. Sebelum Yesus menjamin. Jangan yakin kalau bukan Tuhan menjamin. Bahaya itu. Tapi kalau Tuhan Yesus yang menjamin kita. Itu yang perlu kita yakin. Ketika Tuhan Yesus menjamin seseorang. Itu hal yang pas. Walaupun banyak orang umat. Apa cocok itu. Tak layak itu. Tapi Yesus yang sudah ada pada kita. Dia akan membela kita. Maka penting sekali. Yesus lahir. Bukan di Bethlehem. Di dalam hati surga. Di situ dia perlu hadir. Di Bethlehem sudah berlalu. Dia sudah lahir. Dia sudah mati. Dan dia sudah naik ke surga. Sekarang kita layakkan. Bagaimana supaya dia hadir. Dalam hati kita masing-masing. Supaya dia menjadi pembela kita. Ketika malaikat Iblis menuduh kita. Menuduh kita. Banyak sekali dosamu. Banyak kemunafikanmu. Tapi Tuhan Yesus katakan benar. Semua yang kau katakan benar. Tapi kematianku yang satu kali. Telah menembus segala dosa. Berarti yang menjamin kita ditebus siapa. Tuhan Yesus bukan perbuatan kita. Bukan kebaikan kita. Tetapi pengorbanannya di kayu salib. Itu menjamin. Maka Tuhan Yesus katakan. Hari ini telah lahir bagimu. Bukan bagi orang lain. Hari ini telah lahir bagimu saudara. Bagi yang hadir hari ini. Dia sudah lahir. Sambutlah dia. Untuk apa? Menjadi juru selamat. Supaya kita selamat dari tuduhan-tuduhan. Selamat dari rasa takut bertemu dengan Allah. Kita selesaikan dengan Tuhan Yesus. Maka disini kita perhatikan ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berarti damai sejahtera lawan ketakutan. Maka waktu Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dikuburkan, murid-murid ketakutan. Tapi ketika Yesus bangkit. Masuk ke rumah tanpa ketuk pintu. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Damai sejahtera di takut. Ketakutan sejahtera. Dengan kehadiran Yesus membuat rasa takut sejahtera. Para murid mendapat damai sejahtera. Sekarang para malaikat bernyanyi kemuliaan bagi Allah dengan lahirnya Yesus. Berarti kalau hadir Yesus di hati kita, itu akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Kalau Yesus enggak hadir dalam hati kita, bukan kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi ejekan. Mengapa kalau Yesus enggak hadir dalam hati kita, dia enggak lahir di dalam pribadi kita. Dosa akan jalan terus. Ketika dosa jalan terus, ini akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berarti bukan kemuliaan bagi Tuhan. Ejekan. Maka hari ini, kelahiran Yesus menjadi kemuliaan bagi Allah dan damai bagi yang berkenan. Apa maksudnya berkenan? Bagi yang berkenan kepadanya. Nah, contoh orang berkenan di sini adalah para gembara. Itu berkenan. Arti berkenan apa? Mendengar kabar. Kabar baik, kabar suka cinta. Ketika didengar, dia percaya. Bukti dia percaya, dia cepat-cepat berangkat. Lalu kita kata-kataku percaya, tapi kita enggak ada tindakan. Enggak benar. Para gembara perhatikan, ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 16. Dua, tiga, ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yesus dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam bahasa. Ini arti berkenan. Berkenan itu artinya tidak hanya mendengar. 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 Minggu depan khutbah, dengar. Minggu depan lagi, dengar. Tahun depan, dengar. Setiap Natal, dengar. Tapi tidak cepat. Cepat menjumpai Yesus. Berkenan artinya, ketika ku dengar kabar kelahirannya, aku rindu menyambutnya di dalam hatiku. Ini artinya cepat-cepat. Sudah berapa tahun kita menjadi Kristen. Jangan nanti kita Kristen yang mendengar, mendengar, mendengar. Tapi tidak cepat-cepat berangkat. Tidak membuka hati, tidak menyambut yang lahir itu. Sehingga tidak terjadi perubahan apa-apa. Aku masih seperti yang dulu. Katanya, ya kan? Alam depan juga. Aku masih seperti yang dulu. Hanya muka yang makin tua. Tapi hati tetap seperti dulu. Ubang yang bertambah. Rambut makin putih. Tetapi hati tetap gelap. Gelap tekan. Gelap gulita. Harusnya bukan demikian. Kalau orang menyambut Kristus berarti hati yang gelap disucikan menjadi putih. Sehingga ganti lagunya. Lagu baru. Bukan lagi aku masih seperti dulu. Aku berubah. Itu lagu baru. Sungguh ku berubah. Waktuku serangkan hati. Itu lagu baru. Nah saudara masih lagu mana? Lagu lama atau lagu baru? Ya. Maksudnya hatinya itu loh. Kalau gelap terus berarti masih lagu lama. Aku berubah. Tapi hatinya masih dendam. Akar pahit. Itu gak berubah. Itu masih lagu lama. Kalau orang yang sudah diperbaharui. Dia tidak mau menimpan akar pahitnya. Dia tidak mau menimpan dendamnya. Dia tidak mau menimpan kesalahan orang lain. Dia langsung bereskan dengan Tuhan. Itu orang yang sudah diperbaharui. Siapa yang menimpan kesalahan orang lain. Dia akan tertekan oleh. Iblis akan terus menekan dia. Semakin dia membenci orang. Semakin mukanya merumut. Siapa yang menimpan kesalahan? Apakah mukanya ceria? Ceria muka kita. Ceria gak? Kalau orang yang menimpan kesalahan orang lain. Gak mungkin bisa senyum. Jember melihat orang. Gitu ya. Kenapa? Orang yang kebenci kok hadir ya. Kenapalah dia hadir? Maksudnya mukanya. Maunya satu matahari pun dengan dia. Gak usah. Para matahari hanya satu. Berarti hatinya yang belum berubah. Kalau hati kita berubah. Tuhan Yesus contohnya. Mengasihi semua orang kok. Yang membenci dia pun dikasihinya. Kan itu Tuhan Yesus. Gak ada dia benci orang. Yang dilatus yang menyerahkan dia. Untuk disalibkan pun diampuninya kok. Yang mengejek dia pun diampuninya. Kita kenapa saudara-saudara daging pun kita gak bisa puni. Masih ada darahnya. Masih ada dagingnya. Ya satu nenek moyang. Satu nenek. Satu marga. Tapi dendam berkarat. Itu pabiat Karo, Batak, dan Simalumun. Itu biasanya ya. Berarti aku belum berubah. Masih Karo aku keluar. Ya kan. Masih Toba aku keluar. Simalumun aku keluar. Bukan Kristusnya keluar. Kalau Kristus ada. Kristus menembus semuanya. Dan akan memperbaharui kehidupan kita. Sehingga tidak ada yang kita benci. Walaupun dia menyakiti kita. Kalau dia yang menyakiti kan dia yang sakit. Kalau kita yang membenci, kita yang sakit. Siapa yang membenci? Dia yang sakit. Ya. Maka banyak di rumah sakit. Penyakit dalam itu karena sakit hati. Akhirnya dia penyakit hati. Penyakit bagian dalam. Itu padahal umumnya. Banyak kami tanya itu yang sakit bagian dalam. Kamu ada di dalam gak? Ada. Kamu ada sakit hati? Ada. Rupanya penyakit banyak dari situ. Jadi siapa mau pulang penyakitan. Simpan aja nusahnya. Kantongkan aja. Bawa pulang. Tapi kalau mau beres. Mau suka cita aja padaku. Selesaikan dosanya. Bereskan dihadapan Tuhan. Karena kelahiran Yesus adalah menyelamatkan kita. Dari segala dosa kita. Ya tidak sepilah-pilah dosanya. Kedosa ini aja yang kuamunia. Yang ini gak ini terlalu berat. Gak ada. Semua dosa akan dibereskan Tuhan. Ketika kita menyadari. Ini membuat aku tidak layak dihadapan Tuhan. Ini membuat aku berat. Ini membuat aku ketakutan menghadapi kehidupan ini. Takut dengan masa depan anak-anakku. Takut dengan kesehatanku. Takut makan minumku. Takut tidak punya jodoh. Apalagi wanita ya. Kenapa? Kok wanita lebih banyak di mana-mana. Beria kok jarang. Jadi nanti jodohku mana. Ini namanya takut. Kalau orang yang sudah berdamai dengan Allah. Allah yang mengaturkan masa depan kita. Apa yang baik menurut Tuhan. Itu jauh lebih baik. Dari apa yang kita pikirkan. Jadi berkenan kepadanya. Artinya tadi. Kelahirannya ku sambut. Ketika aku mendengar firmannya. Firmannya untukku. Ku buka hati. Ku sambut Kristus. Untuk apa kita menyambutnya. Menyelesaikan segala dosa-dosa kita. Ketika dosa beres. Hubungan dengan Tuhan beres. Ketika hubungan dengan Tuhan beres. Hubungan dengan sesama menjadi beres. Kalau tidak baik dengan Tuhan. Pasti dengan sesama pun tidak beres. Jadi kenapa ada benci ada jendam itu. Karena tidak beres ke atas. Siapa yang beres hubungannya ke atas. Dia tidak akan membenci sesamanya. Tapi siapa yang tidak beres kepada Tuhan. Berarti dia akan terlihat. Perbuatannya. Membenci sesama manusia. Saudara-saudara. Apa yang dialami oleh para gembara. Sesudah dia bertemu Yesus. Ayat 20. Kita baca ayat terakhir. Sama-sama dua ayat. Maka kembalilah gembara-gembara itu. Sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar. Dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Pulang dengan sukacita. Pulang dengan damai sejahtera. Memuliakan Allah. Karena apa yang dikatakan malaikat. Semuanya jadi. Ketika ada perkataan Tuhan. Kita yakini. Kita percayai. Dan itu jadi. Ini akan memberi damai sejahtera bagi kita. Akan lepas dari rasa takut. Damai sejahtera. Ketika firman. Jadi dalam diri kita. Maka ketakutan akan sirman. Jadi siapa yang masih sampai saat ini ada rasa takut. Sedangkan perlu mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Seperti para gembala ini. Pekerjaannya bukan diubahkan oleh Tuhan. Eh gembala. Karena kau sudah bertemu dengan aku. Hari ini kau menjadi presiden. Bukan. Dia tetap pulang kembali kepada domba-dombanya. Tetapi hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan. Jadi pekerjaan bisa gak berubah. Tetapi ketika hati sudah berubah. Apapun pekerjaan kita. Bisa kita nikmati. Ya. Apapun yang ada pada kita. Bisa kita syukuri. Karena Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk firmanu. Kami tahu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Itu menjadi sejarah. Awal ketakutan manusia. Dan semua keturunan adang dan hawa. Sampai kepada zaman kami sekarang. Kami selalu dipenuhi oleh rasa takut. Tapi ada kabar baik. Kabar sukar cita. Ketika engkau lahir. Kelahiranmu memberi damai sejahtera. Kehadiranmu di hati kami akan memberi damai kepada kami. Kami rindu ya Tuhan. Jemaatmu yang hadir hari ini. Supaya mengganti rasa takut mereka. Dengan damai sejahtera. Menyambut Kristus. Lahir di dalam hati masing-masing. Kami bersyukur untuk firmanmu ini. Berkatilah setiap jemaatmu. Supaya mereka pulang dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.